Pemirsa, sadar atau tidak, sepertiga hidup kita, kita habiskan untuk tidur. Aktivitas tidur yang kita lakukan berulang-ulang setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya, tentu akan menyebabkan masalah dan kondisi kesehatan tertentu jika dilakukan dengan tidak benar. Oleh karena itu, jumlah atau durasi kita tidur, cara dan posisi kita tidur, dan pemilihan kasur untuk kita tidur, sangat menentukan apakah kita akan tidur dengan berkualitas atau tidak. Seringkali kita bangun tidur dengan kondisi bukannya segar, malah kita semakin merasa badan tidak fresh, kekakuan di sendi, otot-otot merasa kaku. Maka kita harus melihat bagaimana cara kita tidur, bagaimana kasur yang kita pilih, dan berapa lama kita tidur. Nah, pada cara sehat kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana posisi tidur yang tepat. Yang kedua adalah bagaimana pemilihan kasur yang tepat untuk Anda mendapatkan kualitas tidur yang baik, dan juga untuk mencegah masalah-masalah penyakit otot, tulang, dan sendi. Yang pertama adalah posisi tidur. Saya akan menunjukkan tiga posisi tidur Anda yang benar, yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda. Yang pertama adalah tidur dengan posisi terlentang. Silakan, Pak, tiduran. Oke, maaf, naikkan sedikit. Support, oke. Ini adalah posisi paling rileks dengan kita mensupport menggunakan bantal yang tipis, tidak terlalu tebal, sampai dengan di belakang tulang belikat kita. Sehingga akan memberikan relaksasi pada otot leher, otot undak, sampai dengan otot di tulang belakang. Posisi tidur kedua adalah posisi tidur khusus bagi Anda yang memang memiliki masalah pada tulang belakang kita. Kita harus memberikan relaksasi pada otot-otot di tulang belakang. Maka gunakan guling tipis seperti ini untuk kita support di bawah lutut kita. Oke, maaf ya. Oke, luruskan. Relax saja. Dengan posisi seperti ini, maka akan memberikan relaksasi pada otot-otot di tulang belakang kita, sampai dengan ke bokong dan juga ke bawah lutut kita. Yang ketiga adalah posisi tidur miring atau miring ke samping. Kita dapat menggunakan guling untuk mensupport paha dan memposisikan dalam posisi miring ke samping. Sini, Pak. Tidur marah ke sini. Oke. Ya, bagus. Support seperti ini. Relax saja. Oke. Tangannya ke depan. Ya. Posisi seperti ini adalah posisi yang paling relaks, baik untuk tulang belakang, bokong, dan juga untuk paha sampai dengan ke bawah. Sehingga kekakuan otot, masalah sendi, pegal-pegal akan bisa teratasi dengan posisi yang relaks seperti ini. Kesalahan terbesar ketika orang tidur adalah posisi tidur dengan melipat bantal terlalu tinggi. Namun, hal ini wajar dilakukan karena banyak orang di saat sekarang ini sebelum tidur pasti memegang telepon genggam. Sehingga berusaha untuk melihat ke atas dengan lebih jelas. Namun, posisi seperti ini dengan bantal yang terlalu tinggi sebenarnya sangat berbahaya untuk otot, tulang, dan sendi kita. Kalau kita tidur dalam posisi seperti ini, ketika bangun kita akan merasakan rasa yang pegal, sakit sekali dari bagian di belakang kepala, leher, sampai dengan kepundak yang akan lama hilang dan sembuhnya. Kesalahan kedua adalah posisi tidur tengkurap dengan kepala bertumpu pada tangan yang terlipat. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan selain pada tulang leher, namun juga pada sendi bahu dan juga saraf yang ada di tangan serta pergelangan tangan. Posisi tidur ketiga yang salah adalah posisi tidur menyamping, namun dengan kepala bertumpu pada sendi bahu kita. Posisi seperti ini, jika dilakukan berulang-ulang, akan menyebabkan masalah nyeri pada sendi bahu kita ketika bangun tidur nantinya. Yang kedua adalah pemilihan jenis kasur. Banyak sekali jenis kasur yang beredar di pasaran yang tentunya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jangan sampai karena kita salah memilih kasur, kita malah mendapatkan masalah-masalah kesehatan khususnya pada tulang belakang Anda. Namun jika Anda memang belum memiliki masalah tulang belakang, Anda bisa memilih kasur dengan tingkat kekerasan yang medium, yang tidak terlalu empuk, seperti ini, dan seperti ini, yang tetap bisa mensupport tulang belakang Anda dan tidak terlalu empuk sehingga menyebabkan tulang belakang Anda menjadi semakin kaku. Namun, jika Anda sudah memiliki masalah tulang belakang, saraf terjepit, pengapuran di tulang belakang, kekakuan otot, maka saya sarankan untuk Anda memilih kasur yang memang memiliki teknologi tertentu untuk mensupport tulang belakang Anda. Seperti contoh kasur ini, kasur ini memiliki beberapa lapisan yang memiliki teknologi untuk mensupport tulang belakang Anda dengan juga memberikan rasa nyaman di atasnya. Yang Anda harus perhatikan bahwa tidur yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas. Pemirsa, cara sehat dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Maka dari itu, kita mulai dari sekarang. Selamat datangika. Terima kasih.